Selamat pagi, salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh roh kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapak kami yang di surga, Bapak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali kami mengucap syukur di hadiratmu yang kudus oleh karena berkat dan kemurahan Tuhan yang begitu berlimpah dalam kehidupan kami sampai saat ini. Kami dapat bangun kembali di pagi hari ini dengan kekuatan baru, dengan tubuh yang sehat diberkati Tuhan. Semuanya ini karena kemurahan Tuhan. Bukan karena kehebatan kami, bukan karena kekuatan kami. Tapi karena engkau hebat dan karena engkau kuat atas kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Dan saat ini kami rindu untuk mendengarkan sabda firman-Mu. Berbicaralah kepada kami Tuhan, jamahlah hati kami, urapi kami. Sehingga kami mampu untuk memahami apa yang menjadi maksud Tuhan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amen. Saudara yang dikasih Tuhan, Nats Alkitab kita pada saat ini terdapat di dalam Matius 2 ayat 19 sampai 23. Saudara dapat membacanya secara pribadi untuk dapat lebih lagi memahami renungan hari ini. Saya akan membacakan ayat yang ke-22. Matius 2 ayat 22. Tertulis demikian. Tetapi setelah didengarnya bahwa Arkelaus menjadi raja di Judea menggantikan Herodes ayahnya. Ia takut kesana. Karena dinasihati dalam mimpi, pergilah Yusuf ke daerah Galilea. Saudara yang dikasih Tuhan, kita melihat disini bahwa Yusuf mengalami perasaan takut untuk pergi ke wilayah Judea. Oleh karena Arkelaus menjadi raja menggantikan Herodes yang dulu hendak membunuh Yesus. Dan berbarengan dengan perasaan takut yang muncul itu, ada mimpi yang berasal dari Tuhan menyuruhnya pergi ke Galilea. Ternyata saudara, hidup dalam pimpinan Tuhan bukan berarti tidak ada rasa takut. Tapi rasa takut yang ada itu merupakan bagian dari pimpinan Tuhan untuk kebaikan kita. Seringkali kita kurang memahami fungsi elemen rasa takut dalam diri kita. Dalam kadar yang wajar, rasa takut itu bisa merupakan instrumen yang berasal dari Tuhan untuk memperingatkan kita agar bertindak hati-hati. Tentu kita mengerti ada firman Tuhan yang mengatakan agar kita tidak boleh takut. Namun konteks tersebut berbeda dengan apa yang terjadi dalam peristiwa ini. Sangat penting kita pahami saudara, bahwa Tuhan menaruhkan berbagai unsur perasaan dalam diri kita. Perasaan memang bisa saja salah, terutama kalau kita cenderung terlalu sensitif dalam segala hal dan sangat mengutamakan perasaan. Tapi perasaan tidak selalu salah, terlebih lagi apabila kita melatih kepekaan dan hidup menuruti kehendak dan pimpinan roh kudus. Tuhan dapat bekerja melalui pikiran dan perasaan kita dan memberikan tuntunan dan hikmatnya untuk kita bertindak seturut dengan apa yang Tuhan kehendaki. Dulu sewaktu saya masih berbisnis, pernah ada tawaran dari salah satu instansi untuk mengerjakan sebuah proyek. Nilai proyek itu cukup besar menurut ukuran saya, tapi staff di bagian keuangan mengatakan kepada saya bahwa bagian saya hanya 25% saja. Sisanya akan digunakan untuk berbagai keperluan. Namun anehnya saudara, dalam kontrak proyek, nilai yang saya terima tertulis 100%. Dia mengatakan, silahkan diambil proyek ini. Kalau mau dan setuju, langsung tanda tangan. Dalam hati saya muncul rasa takut saudara. Saya merasa ada yang tidak beres dalam hal ini. Sebenarnya saya ingin mengambil dan mengerjakan proyek itu. Tapi saya merasa takut. Kalau saya menolak, saya akan kehilangan keuntungan. Tapi pada akhirnya saudara, saya memilih untuk menolak. Saya lebih memilih tuntunan suara Tuhan dalam hati saya. Saya percaya, rasa takut yang saya rasakan itu berasal dari Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, tidak semua rasa takut bersifat negatif atau buruk buat kita. Menurut sebuah penelitian, rasa takut memiliki fungsi untuk memberikan sinyal akan adanya bahaya, ancaman atau konflik, dan memberikan dorongan untuk bersikap tepat sebagaimana yang seharusnya. Rasa takut yang wajar bisa merupakan tanda dari Tuhan agar kita bertindak hati-hati dan mengambil langkah-langkah yang tepat untuk kebaikan diri kita. Ingatlah saudara, bahwa Tuhan ada di dalam kita. Jadi Tuhan dapat memakai seluruh elemen dalam diri kita untuk membuat kita bertindak seturut dengan kehendaknya. Saudara yang dikasih Tuhan, rasa takut yang kita bicarakan di sini berbeda dengan rasa takut yang menekan dan menguasai pikiran kita, sehingga kita tidak dapat mengalami sukacita. Rasa takut yang ini bersifat membangun dan berfungsi untuk menjaga diri kita, untuk bertindak seturut dengan hikmat Tuhan. Dalam Amsal 22 ayat yang ketiga dikatakan, Kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah ia. Tetapi orang yang tak berpengalaman berjalan terus lalu kena celaka. Mari saudara yang dikasih Tuhan, hiduplah selalu dalam pimpinan Tuhan, supaya pikiran dan perasaan kita dikuasai oleh kebenaran dan perbuatan kita menjadi benar dalam setiap langkah hidup kita. Perhatikan rasa takut yang muncul dan ujilah itu. Mungkin itu berasal dari Tuhan, untuk membuat kita bertindak lebih hati-hati. Mari kita berdoa saudara. Bapak kami yang di sorga, Bapak kami yang agung dan mulia, Bapak di dalam nama Tuhan, Yesus Kristus. Kami bersyukur oleh karena firmanmu yang suci dan kudus, kembali menuntun kami pada hari ini. Memberikan kepada kami hikmat dan pengertian, untuk berjalan seturut dengan kebenaranmu. Tolonglah kami Tuhan, supaya kami dapat peka terhadap suara pimpinanmu, sehingga kami tidak salah dalam melangkah. Kuasailah pikiran dan perasaan kami Tuhan, agar pikiran dan perasaan kami selaras dengan pikiran dan perasaanmu, sehingga perbuatan-perbuatan kami pun menjadi selaras dengan kehendak dan rencanamu. Pimpinlah kami di sepanjang hari ini, dalam segala aktivitas dan pekerjaan kami. Kami mohon berkat dan perlindunganmu atas kami. Jagalah hati dan tindakan kami Tuhan, agar selalu berkenan kepada-Mu. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Berkatilah Bapak Presiden, Wakil Presiden, para Menteri, para pimpinan dan pejabat di pusat dan daerah, para anggota DPR dan MPR, pimpinan TNI Polri, dan segenap jajarannya, agar Tuhan memberikan roh hikmat dan takut akan Engkau, sehingga mereka bertindak seturut dengan kehendakmu yang baik, bagi bangsa kami. Pulihkanlah keadaan bangsa dan negara kami Indonesia, agar menjadi semakin baik dan semakin sejahtera dalam kasih karuniamu Tuhan. Kami berdoa untuk yang sedang mengalami sakit, jamahlah dan sembuhkanlah mereka ya Tuhan. Kuatkanlah yang lemah, berikanlah semangat baru kepada yang berputus asa, dan adakanlah pertolongan yang ajaib bagi yang sedang mengalami masalah dalam kehidupannya. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Segala pujian, hormat, dan kemuliaan, hanya bagimu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amen. Puji Tuhan, Sudara yang dikasih Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat sudara semua, dan roh kudus akan menolong sudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan, dan memampukan kita semua untuk hidup dalam kebenarannya. Tuhan Yesus memberkati sudara semua, sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.